Culanaga Pendekar Sakti Jilid 8. Walaupun tubuhnya menggigil, Giyok Han tidak berani membantah waktu Wiesin Siansu perintahkan ia rebah di situ. Gigi si bocah sampai bercatrukan. Selesai mengatur segalanya. Wiesin Siansu memberitahukan Giyok Han bahwa ia harus pergi menghadap Hong Tio, karena pasti Hong Tionya ingin minta keterangan tentang Giyok Han. Kau harus rebah di sini tiga hari tiga malam, Han Jie, menjelaskan Wiesin Siansu sebelum meninggalkan Im Giyok Toh. Kaget Giyok Han. Taisu, katanya, ia tetap memanggil Wiesin Taisu dengan sebutan Taisu disamakan seperti ia memanggil Bun An Taisu, tapi Wiesin Siansu pun tidak keberatan atas panggilan seperti itu. Aku bisa mati kedinginan jika harus rebah terus di sini. Wiesin Piansu tir senyum. Tidak ada orang yang mati jika rebah di Im Giyok, bahkan bisa menambah kekuatan dan kesegaran tubuh. Giyok Han masih mau bertanya, tapi pendepak itu sudah memutar tubuh dan meninggalkannya. Bun An Taisu yang melayani Giyok Han, untuk makan minum si bocah semua diatur dengan sebaik-baiknya, setiap tiga jam sekali diberikan semangkok bubur sarang burung Yan Oh yang telah dicampur obat, demikian pula untuk minum Giyok Han pun sudah dicampur semacam obat. Rebah setengah harian, setelah makan dan minum dua kali, Giyok Han tidak merasa kedinginan lagi. Malah bocah itu meresakan tubuhnya seperti mengeluarkan uap yang panas sekali, keringat yang banyak, ranjang Im Giyok pun tidak dingin, hanya sejuk, tidak menyiksa lagi. Bun An Taisu yang diam-diam memperhatikan tingkah Giyok Han, jadi heran juga. Dia melihat bocah ini sangat keras hati. Jangankan seorang bocah seperti dia, sedangkan Bun An Taisu sendiri disuruh rebah di pembaringan Im Giyok sebelum makan Yan Oh dicampur obat dan minum air obat lainnya, tidak akan sanggup menahan dinginnya pembaringan batu Giyok merah tersebut. Tetapi Giyok Han justru tadi biarpun sangat kedinginan, hanya bertanya apakah dia tidak akan mati kedinginan pada Wilie Sin Sian Su. Setelah melihat Wilie Sin Sian Su tidak begitu mengacuhkannya, bocah ini pun tidak keruh lagi, hanya gigit-gigitnya rapat-rapat dan tidak membuka mulut lagi, biarpun dinginnya luar biasa di sekujur. Tubuh. Muka bocah itu sampai hijau pucat menahan dingin, tubuhnya juga bergoncang hebat. Menyaksikan hal demikian Bun An Taisu jadi berpikir, bocah luar biasa. Tidak kecewa dia keturunan Jenderal Besar Giyok Hu. Dalam perjalanan ke Siau Lim Sie, Bun An Taisu pun sudah melihat bahwa Giyok Han tidak seperti anak-anak sebaya lainnya. Giyok Han memiliki sikap yang berani sekali, terkadang mendekati kenekadan. Keras hati dan otaknya sangat cerdas. Setiap pertanyaannya selalu pada hal-hal yang penting. Sejak saat itu saja sebetulnya sudah muncul rasa sayang di hati Bun An Taisu, karenanya melihat Giyok Han menggigil keras seperti itu, tidak ayah Li yang memberikan Yan Oh campur obat agar si bocah bisa menahan rasa dingin ranjang LM Giyok. Wiesie Sian Su sendiri tahu, setiap orang, apalagi seorang yang tidak mengerti ilmu silat, rebah di ranjang LM Giyok akan diserang dingin luar biasa. Tapi pendeta suci itu mengeraskan hatinya, agar Giyok Han tetap rebah di ranjang itu, pura-pura tidak mengetahui si bocah menderita kedinginan hebat. Pertama, dengan kera demikian bisa membekukan sebagian racun yang mengendap di dalam tulang sum-sum pada pundak Giyok Han, kedua lebih cepat proses penghisapan racun yang dilakukan oleh ranjang LM Giyok. Wiesie Sian Su pun punya alasan lainnya, ia ingin mendidik Giyok Han agar keras dan lebih tabah, seperti yang selama ini diperlakukan terhadap semua murid-murid Siaulim Siyie, ditanam kedisiplinan yang kuat. Bukankah di waktu mendatang bocah ini harus diasuhnya, dididik, seperti permintaan tung yang beberapa waktu lalu yang telah diluluskannya. Tapi maksud Wiesie Sian Su justru keliru diterima oleh Giyok Han. Waktu pertama kali ia rebah di pembaringan LM Giyok, menderita kedinginan hebat dan Wiesie Sian Su meninggalkannya dengan sikap biasa saja seperti tidak melihat penderitaannya, si bocah justru berpikir sedih, biar, memang aku anak yatim yang tidak punya orang tua lagi, siapapun boleh memperlakukan aku semau-maunya. Tanda seru. Aku tidak boleh memperlihatkan kelemahanku pada pendekta tua kurus itu biar mati aku harus tetap rebah di ranjang ini. Aku tidak boleh membiarkan dia nanti menghinaku sebagai anak tidak berguna. Dan Giyok Han gigit giginya kuat-kuat, bibirnya kehitam-hitaman menuruni dingin luar biasa, tubuhnya mengigil keraslah nekat biar harus mati, dia tidak akan meninggalkan ranjang Im Giyok. Hanya rasa sedih sering menyelingap ke dasar hatinya, ia jadi teringat lagi keadaannya sebatang kara, tidak ada orang tua, tidak ada sanak famili, hidup seorang diri, dan tidak ada orang yang melindunginya lagi. Walaupun Wiesin Sian Su dan Bun Anta Isu sepanjang perjalanan ke Siau Lim Siai memperlakukannya sangat manis dan baik, toh sekarang ia disiksa rebah kedinginan hebat di ranjang Im Giyok lah jadi membanding-bandingkan dengan Paman Lem Siai-nya, yang benar-benar mengasihinya, sangat sayang. Teringat pada Paman Lem Siai-nya, hati Giyok Han jadi sedih, matanya merah dan air matanya hampir mengucur keluar. Mendadak ia berpikir, tidak, tidak, aku tidak boleh menangis. Kalau pendepak itu melihat aku menangis, dia tentu menyangka aku menangis disebabkan tak tahan dingin. Aku tidak boleh menangis mati-matian Giyok Han menahan agar air matanya tidak mengucur keluar. Setelah beberapa kali makan Yan Oh dan minum air yang diberikan Bun Anta Isu, rasa dingin itu berkurang, bahkan akhirnya hilang. Ranjang Im Giyok terasa sejuk saja. Giyok Han jadi girang. Hem, lihat, sekarang aku sudah terbiasa di ranjang ini bisa melawan hawa dingin itu. Tentu si pendeta kurus itu akan kecewa melihat aku tidak kedinginan lagi pikir si bocah. Mimpi pun dia tidak bahwa sebetulnya yang membuatnya tahan melawan hawa dingin itu disebabkan ia makan Yan Oh dan minum air yang telah dicampur obat, yang diberikan oleh Bun Anta Isu atas perintah Wiesin Ta Isu sejauh itu walaupun Giyok Han menerima perlakuan yang manis dari Wiesin Ta Isu dan pendeta-pendeta lainnya, toh dia masih selalu bercuriga, sulit mempercayai sepenuhnya pendeta-pendeta itu, tidak seperti dia terhadap Paman Lemsiai-nya, yang memang dipercayai sepenuhnya. Wajah Teng Sinsiansu Muram mendengar cerita Wiesin Siansu tentang Malapetaka yang menimpa keluarga Jenderal Besar Giyok Hu. Ya di dunia segalanya tak ada yang sempurna. Yang sempurna sesungguhnya tidak sempurna, yang baik sesungguhnya buruk, yang buruk sesungguhnya baik. Kaisar yang penuh gemerlap kemewahan dan kekuasaan, sesungguhnya lebih buruk ahlaknya dari seorang pengemis. Selama manusia di dunia mengejar kemuliaan, hidupnya akan bertarung dengan berbagai kesulitan. Selama manusia mencapai kedudukan tinggi, semakin berat penderitaan dan kesengsaraan yang akan terimanya di dunia ini. Omitohut. Tanda petik. Wiesin Siansu pun menghela nafas. Dengan hati-hati ia memandang pada Hong Tionya. Kalau memang Hong Tio tidak keberatan, Tecu ingin mengajukan suatu permohonan, katanya. Bilanglah, Wiesin, Teng Siansu mengawasi Wiesin Siansu, sehingga Wiesin Siansu tidak berani menatap lebih lama dan menunduk. Bukankah kau ingin anak yang malang nasibnya itu diperkenankan tinggal disini? Benar, Hong Tio. Hati-hati sekali Wiesin Siansu menyahuti. Seperti yang sudah Tecu ceritakan tadi. Bahwa Tecu sudah menyanggupi permintaan Tung Yang Hiapsu untuk merawat anak itu. Kalau memang Hong Tio mengizinkan. Tapi, apakah anak ini mau dirawat dengan lingkungan disini? Maukah diaklak dicukur rambut? Tanda tanya. Maukah dia menerima kehidupan sebagai Wiesin Siansu? Tanda tanya. Dia masih kecil, Hong Tio. Jika memang dirawat dengan baik tentu ia pun akan mengerti maksud baik kita. Baiklah kau rawatlah baik-baik anak itu. Jika kelak setelah dewasa ia keberatan untuk masuk dalam dunia hut kita tidak perlu memaksa. Di dasar hati anak itu bersemayam dendam yang besar, yang akan bertambah besar jika kelak setelah ia dewasa, karena itu, akan sia-sialah kalau toh kita kelak memaksa ia memasuki jalan hut, BUDDHA. La masih kecil, tapi sudah dilibat oleh jaring kehidupan, sehingga jaring-jaring itu sulit dilepaskan kembali sebelum ia mengalami kehidupan yang sebenarnya. Biarpun demikian, anak ini harus dididik dengan sebaik-baiknya tanpa perbedaan. Yang harus kau perhatikan wiliesin juga menjadi tugasmu, usahakanlah agar dendam yang membakar hatinya itu dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Mustahil untuk melenyapkan, tapi jika dapat dikurangi, niscaya anak itu tidak akan mengalami kesengsaraan yang lebih berat jika sudah dewasa karena terbakar terus-menerus oleh dendamnya. Petunjuk Hong Tio akan tecu laksanakan sebaik-baiknya, terima kasih untuk kemurahan hati Hong Tio, kata wiliesin siansu dengan sikap hormat. Teng sin siansu memberi isyarat wiliesin siansu boleh mengundurkan diri. Sepeninggal weiesin siansu, Hong Tio siowlim siye itu duduk termenung dengan wajah murung, lah seorang pendekta saleh, seorang pendekta alim, yang sangat mulia hatinya dan sudah mencapai tingkat yang tinggi dalam kependektaannya lah selalu dapat menguasai diri dari segala kegembiraan yang berlebihan, kesedihan, kebingungan atau kegelisahan lah tidak gampang marah, juga tidak gampang gembira, semuanya selalu berlangsung dengan wajar. Tetapi persoalan Giyok Hong, justru di dasar hatinya timbul perasaan khawatir-kekhawatiran yang menggelisahkan lah melihat anak itu walaupun masih kecil, tapi di dirinya terdapat sesuatu yang rasanya tidak dimiliki oleh anak-anak sebaya dengannya. Seperti waktu memberi hormat kepadanya di mana Giyok Hong tidak mau berlutut, hanya memberi hormat seperti lazimnya orang-orang dewasa. Lah pun berkata-kata dengan mantap dan terang. Justru dalam kesempatan itu Teng Sin Sian Su sempat melihat sinar metusi bocah yang tajam luar biasa, seperti lautan yang dalam, yang mengandung berjuta-juta rahasia. Hong Tio Siaulim Sia yang bijaksana ini pun tidak mengetahui, mengapa mendadak saja di saat itu timbul kekhawatiran waktu ia mengetahui dari Wiliesin bahwa bocah itu adalah satu-satunya keturunan jenderal besar Giyok Hong yang telah dianiaya oleh orang-orang Kaisar. Terlebih lagi setelah mendengar cerita Wiliesin Sian Su tentang sikap-sikap Giyok Hong selama dalam perjalanan menuju pulang ke Siaulim Sia, hati Teng Sin Sian Su semakin ragu-ragu. Tidakkah bocah yang masih kecil itu, yang tampak tidak berdaya, elak setelah menerima gemblengan dari Siaulim Sia, akan menimbulkan ledakan dahsyat? Jika memang dapat dikendalikan sehingga ledakan itu tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan, adalah hal yang sangat baik. Tetapi dapatkah? Bukankah Giyok Hong tampak seorang yang terlalu keras hati, perasa dan cerdas sekali? Apakah api dendam yang tumbuh di dasar jiwa anak itu kelak tidak akan ikut membakar Siaulim Sia? Dan semalaman itu Teng Sin Sian Su jadi mempertimbangkan persoalan Giyok Hong, walaupun pada Wiliesin telah diizinkannya untuk menerima Giyok Hong sebagai muridnya, mendidik dan merawatnya itu pun sebetulnya sudah melanggar. Dari kebiasaan Siaulim Sia selama ribuan tahun menerima seorang murid, yang harus dari tingkat termuda, dan seharusnya yang diperintahkan menjadi guru Giyok Hong adalah pendeta Siaulim Sia tingkat ke-9, bukan Wiliesin Sian Su, pendeta tingkat 2. Giyok Hong masih rebah di pembaringan Im Giyok waktu Wiliesin Sian Su kembali ke LM Giyok Tong. Bun Antai Su melaporkan tahwa kini daya tahan Giyok Hong mulai membaik, setelah beberapa kali makan Yan Oh yang dicampur obat dan minum air obat yang diberikannya. Wiliesin Sian Su hanya mengangguk, langsung mendekati pembaringan. Giyok Hong melirik Wiliesin Sian Su tanpa bilang. Apa-apa, si pendeta tersenyum. Kesehatanmu mulai membaik, Han Ji Ye. Dan dalam beberapa hari mendatang kau akan dapat disembuhkan, racun di dalam tulangmu akan bisa terhisap habis dan bersih oleh Im Giyoi. Lalu Giyok Hong diperintahkan duduk. Di dalam hati si bocah berpikir, hektometer. Hektometer kau pura-pura tidak aheran melihat aku bisa bertahan terus di pembaringan ini? Walaupun hatinya agak mendongkol, namun dia tidak berani mengutarakan perasaannya. Wiliesin Sian Su tidak bilang apa-apa, hanya mulai memijiti sekujur tubuh Giyok Han. Lalu meminta Giyok Han rebah lagi tampak Wiliesin Sian Su puas. Sian Jai. Sian Jai. Akhirnya kesulitan itu bisa teratasi juga. Nanti jika sudah tiba saatnya, Loceng akan minta pada Hong Tio agar membebaskan seluruh jalan darahmu dari sisa-sisa racun dengan desakan Tatmo Sinkang. Dengan kemurahan hati Hong Tio, niscaya seluruh sisa racun itu bisa dipunahkan. Hau, kemurahan hati. Sejak tadi aku disiksa seperti ini masih disebut kemurahan hati pikir Giyok Han mendongkol. Wiliesin Sian Su mengawasi si bocah. Setelah kau sembuh, kau harus mengikuti semua petunjuk Loceng, karena selanjutnya kau akan Loceng rawat sebagai murid Loceng. Upacara pengangkatan murid, guru kelak diselenggarakan dan dipimpin oleh Hong Tio. Aku menjadi muridmu, Tai Su tanya Giyok Han, ingin bangun duduk, tapi pundaknya ditekan sedikit oleh Wiesin Sian Su, dia jadi rebah terus. Aku, aku ingin kembali ke rumah Un Chie Yang Lan. Nanti kalian bisa bertemu, kau akan kumpul kembali dengan orang-orang yang kau cintai. Tapi untuk kepentingan dan kebaikanmu, kau harus menerima pendidikan dari Loceng, seperti permintaan Tung Hiap Su. Aku, aku tidak kenal siapa Tung Hiap Su itu, Tai Su, dia tidak berhak untuk menyuruh aku berguru pada Tai Su. Nak kau akan bertemu dengan Tung Hiap Su, sekarang kau harus menuruti apa yang diinginkannya, semua ini untuk kebaikanmu juga. Han Jie. Tapi aku tidak mau bakal Liam Heng. Untuk apa belajar Liam Heng? Teriak Giyok Han sambil berontak bangun, duduk sambil mementang matanya lebar-lebar. Wiesin Sian Su tersenyum. Sian Jai. Apakah kau akan belajar ilmu kependetaan? Membaca Liam Heng tanya si pendeta, sabar. Tidak Han Jie, kau akan mempelajari ilmu silat siaulim kami. Sulit Giyok Han tampak murung. Sebagai seorang bocah ia tidak tahu apa itu siaulim, karena ia selama ini kagum pada Hang Tiamlu, yang diketahuinya sebagai pembantu ayahnya yang memiliki kepandayan tinggi sekali, lah juga kagum kepada Yang Buin, guru Hang Tiamlu yang didugai pasti memiliki kepandayan lebih tinggi dari Hang Tiamlu sendiri. Juga Giyok Han kagum pada Yang Lan, gadis yang lincah dan cantik, yang pandai sekali menggerakan pedangnya. Tapi pendeta tua ini yang kurus dan seperti tidak mempunyai tenaga, apakah bisa mengajarkan ilmu silat? Mungkin untuk menggerakan pedang saja pendeta yang sudah sangat tua dan kurus ini sudah tidak kuat. Karena itu Giyok Han mengawasi Wiesin Siansu ragu-ragu. Wiesin Siansu mengusap-usap kepala si bocah. Sekarang rebahlah kembali tenang-tenang di sini. Jangan berpikir apa-apa, karena itu bisa memperlambat kesembuhanmu, Han Jie. Loceng akan datang kemari besok pagi. Suhenmu, Bun An, akan merawatmu. Giyok Han masih dam saja, dia benar-benar ragu. Dia sudah dengar dari Hang Tiam Lu mengenai malapetaka yang menimpa keluarganya. Dia pernah minta pada Yang Bu In, guru Hang Tiam Lu, agar ia diterima menjadi muridnya, agar kelak bisa memiliki kepandayan seperti Hang Tiam Lu. Tapi, sekarang pendeta ini yang akan mengangkat dia jadi murid. Bisa apa pendeta setua Igeu? Paling tidak ia hanya diajarkan membaca Liam Keng. Dan Giyok Han tambah mendongkol saja. Tidak, aku tidak mau jadi keledai gundul seperti dia pikirnya. Sekarang biar saja, dia mau bicara apapun boleh, tapi jika ada kesempatan aku akan melarikan diri dari tempat ini. Sedang Giyok Han bengong, Bun An Tai Su menghampiri. Kiong Hiee. Sute. Katanya sambil tersenyum. Tidak ku sangka kau memiliki rejeki demikian bagus bisa langsung menjadi suteku. Rejeki bagus kentut pikir Giyok Han tambah mendongkol. Siapa su dijadi keledai gundul seperti kau karena mendongkol Giyok Han Dam saja. Dia jadi semakin bimbang. Dia kalau menjadi murid Wiliesin Sian Su berarti jadi sute, adik seperguruan, Bun An Tai Su. Sedangkan Bun An Tai Su seorang Hwesio, berarti dia juga harus jadi Hwesio. Mencukur rambut, makan hanya makan sayuran tanpa barang berjiwa, yaitu Chia Chai. Membaca Liam Heng setiap hari. Oh oh oh, semakin dipikirkan, Giyok Han semakin sebala jadi ingin cepat-cepat bisa meninggalkan kuil ini agar bisa cepat-cepat kumpul dengan Hang Tiam Lu dan yang lain-lainnya. Beberapa hari telah lewat lagi, Kesehatan Giyok Han mengalami kemajuan pesat. Setelah tujuh hari rebah di pembaringan Im Giyok, yang sudah tidak menyiksa Giyok Han dengan hawa dinginnya, malam hari kedelapan Hong Tio Siaw Lim Sia datang ke Im Giyok Tong, meletakkan telapak tangan di punggung Giyok Han dan segumpal hawa panas seperti menerobos masuk lewat kulitnya. Tersalur ke seluruh tubuhnya, membuat Giyok Han merasakan tubuhnya bagaikan terbakar hawa panas itu. Keringat membanjir membasai sekujur tubuhnya. Sepatah kata pun tidak diucapkan Teng Sin Sian Su begitu pula setelah selesai menyalurkan tatmosin Kang Hong Tio Siaw Lim Sia meninggalkan Im Giyok Tong tanpa mengucapkan sepatah perkataan. Giyok Han memang sedang mendongkol jadi semakin mendongkol. Hau, sombongnya. Jangan takut, keledai gundul, nanti kalau ada kesempatan aku pun akan meninggalkan tempat ini, sehingga kau tidak ngambek. Seperti itu harus menanggung makan tidurku. Dua hari Wiesin Sian Su melakukan pengurutan tubuh Giyok Han Si Bocah juga merasakan pundaknya tidak nyeri lagi. Akhirnya Wiesin Sian Su bilang, sekarang kau sudah sembuh keseluruhannya. Tadi Hong Tio berpesan, besok pagi akan diselenggarakan upacara pengangkatan guru murid. Kau jangan bersikap ugal-ugalan, jangan membuat malu loceng. Tanda petik. Giyok Han cuma mengangguk. Otaknya bekerja keras, semakin dekat saat upacara pengangkatan guru murid, dia semakin keras ingin melarikan diri. Malam telah larut. Dilihatnya Bun Antai Su telah meninggalkan Im Giyok Tong untuk istirahat. Memang belakangan ini Bun Antai Su tidak perlu menunggui Giyok Han seharian penuh, sebab si Bocah telah sembuh tidak kurang suatu apapun. Dengan berindap-indap Giyok Han turun dari pembaringan Im Giyok, menuju ke pintu. Tidak dikunci, dia keluar. Keadaan di luar ruangan terang oleh sinar rembulan, harumnya asap hio dan samar-samar suara pendeta-pedeta yang tengah membaca liam heng serta ketukan berirama kayu bok hie. Giyok Han bingung, pintu mana untuk keluar. Tembok-tembok kuil tinggi dan tidak mungkin melarikan diri lewat tembok-tembok kuil tersebut. Dia mencari-cari pintu gerbang kuil tapi Siaw Lim Sie demikian luas. Namun Giyok Han bertekad bulat, ia harus melarikan diri. Sedang Giyok Han berindap-indap dengan sikap hati-hati mencari pintu gebang, ia berusaha tidak dilihat oleh pendeta-pendeta Siaw Lim Sie, mendadak dilihatnya dua orang murid Siaw Lim Sie dari tingkatan muda tengah jalan menghampiri, di tangan dua orang hwasyo muda itu membawa baki berisi mangkok. Mungkin mereka baru selesai melayani guru mereka. Giyok Han cepat-cepat menyembunyikan diri di belakang batu gunung-gunungan kecil di sebelah kanan, menunggu sampai kedua. Hwasyo muda itu cukup jauh, ia bermaksud keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba-liba Giyok Han kaget, karena pundaknya ditepuk seseorang. Cepat ia menoleh. Wiesin Siansu berdiri dengan bibir tersenyum berdiri tidak jauh dari tempat Giyok Han dan dengan suara yang sabar sekali pendeta itu bilang, kau baru sembuhan jie, malam pun telah larut. Ayo kembali ke tempatmu bukankah besok pagi-pagi kau sudah harus bangun, untuk menjalani upacara pengangkatan guru murid. Giyok Han tertegun sejenak, tapi akhirnya ngoloyor untuk kembali ke kamarnya dalam hatinya dia mengutuki dirinya sendiri. Tolol, beritahukan saja kau tidak mau jadi muridnya, urusan jadi beres. Tapi, marahkah dia? Ayo, katakan saja. Begitulah batinnya bertentangan. Akhirnya setelah melangkah beberapa tombak, Giyok Han menahan langkahnya, memutar tubuhnya. Wiesin Siansu masih berdiri di tempatnya, tetap dengan senyum yang sabar. Taisu, Giyok Han ragu-ragu, suaranya perlahan. Ada yang ingin kau katakan, Han Jie. Taisu, sebetulnya aku ingin memberitahukan kepidamu, Taisu. Aku, aku tidak mau menjadi muridmu. Bukankah kau sudah berjanji setelah aku sembuh, akan-akan mengantarkan aku ke rumah Njie Yang Lan? Wiesin Siansu tersenyum. Dia seorang pendeta yang waspada sejak semula ia sudah menyadari adanya pertentangan dan perasaan tidak menyukai di hati bocah itu terhadap lingkungan maupun dirinya. Tadipun pendeta ini tahu Giyok Han dekat hendak melarikan diri. Hanya sengaja hal itu tidak ditegurnya, ia pura-pura tidak tahu maksud si bocah. Sekarang Giyok Han bilang begitu, ia semakin yakin Giyok Han memang tengah mengalami pertentangan di hatinya. Benar apa yang Hong Tio beritahukan, anak ini mempunyai hati yang keras, suka dekat dan juga kepala batula harus ditundukan dulu, menyadarkannya agar ia tahu semua itu untuk kepentingannya. Berpikir begitu Yesin Siansu merangkapkan kedua tangannya, Sian Chai, katanya. Tentu saja loceng tidak akan memaksa kau menjadi murid loceng. Tetapi dengarlah Han Jie, betapapun loceng hanya ingin melaksanakan kewajiban, memenuhi janji loceng pada Tung Hiap Su. Kami sama berusaha memikirkan masa depanmu. Kinikah sudah yatim piatu, kami berkasihan. Giyok Han tiba-tiba terbuka lebar-lebar tetapi aku tidak pernah minta kepada Taisu untuk berkasihan kepadaku katanya keras. Juga aku tidak pernah minta dikasihani dari orang yang disebut Tung Hiap Su itu. Walaupun aku anak yatim, aku tidak mengemis belas kasihan dari siapapun. Sian Chai Sian Chai jangankah salah menafsirkan perkataan loceng. Justru yang kami lakukan semua ini untuk menghormat mendiang ayahmu, keluargamu yang telah didimusnahkan oleh kaisar yang lalim itu. Jika kini kau meninggalkan Siaulim Siyie, lalu ada orang kaisar lalim ini yang mengetahui kau pasti dicelakai mereka. Loceng ingin agar kau baik bala belajar di sini, nanti setelah dewasa kau boleh meninggalkan tempat ini, kemana saja kau mau. Hau, keledai tua ini mau menakut-nakuti aku, pikir Giyok Han. Segera dia menyahuti, biarlah, Taiso tidak usah repot-repot memikirkan keselamatanku. Jika memang aku tertangkap oleh orang-orang kaisar lalim itu, namanya sudah nasib. Aku pasrah saja. Tiba-tiba lenyap senyum Wiesin Sian Su sikapnya serius dan wajahnya jadi angker. Melihat perubahan sikap si pendeta, Giyok Han juga kaget. Metu si pendeta bersinar seakan di matanya itu ada sinar yang kuat sekali, sangat terang dalam kegelapan malam. Han Jie, kecewakah sebagai putra Giyok Goanswe? Kami mengetahui Giyok Goanswe seorang jenderal besar yang jujur dan berani, tapi keberaniannya itu untuk membela negara. Tapi kau, kau lebih rela mati teraniaya di tangan orang-orang rendah kaki tangan kaisar lalim itu di mana kegagahanmu. Mana usahamu agar kelak bisa jadi seorang yang berguna untuk bangsa seperti yang dirintis oleh ayahmu. Ditegur dengan suara keras seperti itu. Giyok Han jadi tertunduk. Dia kaget dan hatinya bimbang. Apa yang diucapkan pendeta suci Syaulim itu sangat mendera di hatinya. Ya, tia-tia sudah tiada, apakah sebagai anak tia-tia aku tidak berusaha untuk menjadi seorang manusia berguna untuk bangsa? Walaupun pendeta-pendeta ini belum tentu bisa mendidiku dengan ilmu yang berarti, tapi apa salahnya? Dia toh bermaksud baik. Nanti masih bisa dipertimbangkan lagi kalau ternyata dia tidak bisa mendidik dengan ilmu yang tinggi. Disebut-sebut tentang ayahnya, Giyok Han juga jadi sedih. Wiesin Siansu menghela nafas dalam-dalam, kemudian menghampiri Giyok Han, diusap-usap kepala si bocah. Hanjie, suara Wiesin Siansu berubah sabar, penuh kasih sayang. Loceng harap kau mau memenuhi satu permintaan loceng. Terimalah keinginan loceng, kau menjadi murid loceng. Nanti setelah tamat pelajaranmu, kau boleh pergi kemana. Kau suka. Loceng tidak akan melarang, inilah janji loceng. Luar biasa pendeta suci Siaulim Sia tingkat kedua sampai meminta dan berharap bisa mengambil Giyok Han sebagai muridnya agar Giyok Han mau mengangkatnya sebagai guru si bocah. Inilah urusan yang baru pertama kali terjadi dalam rimba persilatan. Orang lain, walaupun bersembah sujud sambil menangis tujuh hari tujuh malam, memohon agar diterima menjadi murid Siaulim Sia, merupakan urusan yang sulit sekali. Tetapi Giyok Han kini yang didesak oleh Wiesin Siansu, pendeta suci Siaulim Sia tingkat dua, agar mau menjadi muridnya. Kepalanya diusap-usap seperti itu oleh Wiesin Siansu, juga mendengar suara si pendeta yang lembut, hati Giyok Han jadi lunak lagi. Bagaimana tanya Wiesin Siansu ketika melihat Giyok Han menengadah tanpa berkata apa-apa, metusi bocah memancarkan keraguan. Baiklah, Taisu, perlahan suara Giyok Han. Siancai. Omitohut. Sekarang kembalilah kau. Kim Giyok Tong. Ini adalah malam terakhir kau. Tidur di situ, saat-saat terakhir untuk membersihkan tubuh dari racun-racun yang pernah mengendap di dalam tulangmu. Giyok Han tidak bilang apa-apa, ngeloyor kembali ke dalam Mim Giyok Tong. Wiesin Siansu berdiri di situ di bawah siraman sinar rembulan, menghela nafas lega. Tampaknya Giyok Han mulai mengerti akan maksud baiknya. Wiesin Siansu mempunyai alasan sendiri mengapa ia demikian memaksa agar Giyok Han menjadi muridnya. Pertama-tama ia ingat bahwa Giyok Han seorang bocah yang jelas sifatnya masih kekanakan-kanakan hal itu dimaklumi oleh Wiesin Siansu. Kedua, ia merupakan putra satu-satunya dari Jenderal Besar Giyok Hau, yang sekeluarga telah dianiaya dan musnah oleh tangan kejam Kaisar Lalim yang tengah berkuasa. Wiesin Siansu seperti rakyat lainnya, sangat menghormati Jenderal yang jujur dan setia pada negeri. Rasa hormat itulah menimbulkan rasa sayang kalau Giyok Han sebagai keturunan Giyok Goanswee satu-satunya yang masih hidup, harus terlantar dan tersiasia. Jika anak itu kelak memperoleh seorang guru yang biasa saja, bukankah arwah Giyok Goanswee tidak akan meram? Belum lagi kemungkinan kalau terjadi si bocah jatuh ke tangan orang-orang golongan hitam. Karena itulah Wiesin Siansu berusaha agar si bocah bisa ditundukannya dan mau menjadi muridnya. Itu pula sebabnya mengapa Wiesin Siansu akan mendidik langsung bocah itu, tidak diserahkan kepada muridnya ataupun cucu muridnya, agar menjadi guru si bocah. Masih ada alasan lainnya yang terpenting buat Wiesin Siansu, lah melihat Giyok Han memiliki bakat yang sangat baik, ditambah kecerdasannya yang memang terpuji, bahwa bocah itu memiliki otak yang terang. Hal ini telah dibicarakan Wiesin Siansu dengan Teng Siansu, Hong Tionya. Kekuatiran terbesar jika dengan semua keadaan seperti itu, di mana bakat, kecerdasan dan juga api dendam yang terpendam di dasar hati si bocah, jatuh ke tangan orang tidak bertanggung jawab, nicaya bisa disalahgunakan. Memang kemungkinan Giyok Han kelak menjadi seorang yang tangguh dan cerdas, bisa saja terjadi. Tanpa pengarahan yang tepat, apa jadinya pada bocah itu kelak? Apakah bocah itu akan dibiarkan tanpa pengarahan dan kelak menjelma jadi seorang didengkuat iblis? Alasan-alasan itulah mengapa Teng Siansu dan juga Wiesin Siansu memilih lebih baik bocah itu dirawat dan dididik dalam lingkungan Xiao Lim Si Ye, dengan harapan agar bocah itu kelak tumbuh dalam lingkungan baik, bisa menjelmakan jiwa dan perasaannya pada arah yang baik pula. Wiesin Siansu menghela nafas dalam-dalam, rembulan bersinar terang, akhirnya pendeta suci tersebut kembali ke kamarnya. Keesokan paginya tanpa kesibukan di ruang Tatmutong, belasan murid Xiao Lim Si Ye tengah mempersiapkan suatu upacara sembah yang tidak lama lagi akan diselenggarakan upacara sembah yang pengangkatan guru-murid antara Giyok Han terhadap Wiesin Siansu. Hanya bedanya sekarang, tidak terdapat alat-alat pemangkas rambut, seperti yang biasa terjadi pada upacara-upacara yang sama di waktu-waktu sebelumnya, karena sekali ini memang terdapat pengecualiannya di mana Giyok Han tidak akan dicukur rambutnya, tidak menjadi murid Xiao Lim Si Ye yang harus menjadi Hwas Hiu. Sejak pagi tadi Giyok Han sudah diajak Bun Anta Isu untuk salin pakaian, dengan seperangkat pakaian yang rapi dan bersih. Kemudian diajak ke Tatmutong, di mana sudah berkumpul banyak sekali murid-murid Xiao Lim Si Ye. Giyok Han didudukan di sebuah tikar anyaman bergamparkan petua. Suasana hening sekali. Waktu Wiesin Siansu melangkah masuk dalam ruangan, semua murid yang berkumpul di ruang itu, yang semuanya terdiri. Dari tingkat ke-9, 8, 7, 6, 5, dan 4, berdiri menjurah memberi hormat. Murid-murid Xiao Lim tingkat 3, dan duduk di sebelah atas undakan ruang itu ikut berdiri memberi hormat kepada Wiesin Siansu. Setelah Wiesin Siansu mengambil tempat duduk tidak jauh dari Giyok Han, beralaskan selembar tikar bergambar petua juga, menyusul masuk Hong Tio Xiao Lim Si Ye Teng Siansu. Didahului oleh suara genta yang dibunyikan berturut-turut sebanyak 10 kali, suara genta mengema di seluruh tempat itu seputaran kuil Xiao Lim Si Ye. Di belakang Teng Siansu tampak murid-murid Xiao Lim Si Ye tingkat ke-1, suti dari Teng Siansu. Mereka terdiri dari Teng Lang Siansu, Teng Lu Siansu dan Teng Bun Siansu. Untuk keperluan menghadiri upacara pengangkatan murid baru Xiao Lim Si Ye, Teng Lun Siansu yang menerima perintah Su Hengnya untuk pergi ke Butongpei, sudah menangguhkan keberangkatannya. Ini memang merupakan peraturan Xiao Lim Si Ye di mana untuk pengangkatan seorang murid baru Xiao Lim Si Ye, selain harus dipimpin oleh Hong Tio Xiao Lim Si Ye, juga disaksikan oleh tiga tetua lainnya. Teng Bun Siansu, Teng Lang Siansu dan Teng Lu Siansu, dengan demikian resmilah seng murid menjadi murid Xiao Lim Si Ye. Ketika keempat pendekta suci Xiao Lim Si Ye memasuki ruang tat motong, semua pendekta yang berkumpul di ruangan itu berdiri. Murid-murid Xiao Lim mulai dari tingkat ke-4 sampai tingkat ke-9 berlutut menyambut kedatangan ketua mereka. Teng Siansu berempat dengan ketiga orang sutenya mengambil tempat duduk. Sikap mereka angker sekali, masing-masing mengenakan jubah merah darah bersulamkan benang emas kuning gemerlapan. Inilah jubah resmi pemimpin-pemimpin Xiao Lim Si Ye. Keadaan di dalam ruangan itu hening sekali murid-murid dan cucu murid yang berkumpul hari ini, berkata Teng Siansu dengan suara yang jelas dan sabar, tapi berwibawa, semua untuk menyambut kehadiran seorang saudara seperguruan kalian. Hari ini adalah hari pengangkatan resmi seorang murid baru dari pintu perguruan kita. Calon murid itu bernama Giyok Hon, berusia 7 tahun 3 bulan, putra dari Tuan Giyok Hau, yang pernah menjabat pangkat Go An Su Ye. Setelah mempertimbangkan dalam beberapa hal yang berhubungan dengan anggaran dasar pintu perguruan kita, calon murid Giyok Hon akan diterima menjadi murid Xiao Lim Si Ye. Perawatan dan pendidikannya akan dipercayakan kepada Wilye Sin Siansu, murid Xiao Lim Si Ye tingkat ke-2. Berkata sampai di situ, Teng Siansu tidak bisa meneruskan kata-katanya, karena seketika di dalam ruangan itu ramai oleh suara bisik-bisik di antara para pendeta. Ini merupakan kejadian yang tidak pernah terjadi dalam pintu perguruan Xiao Lim Si Ye, Seorang anak berusia 7 tahun yang akan diterima menjadi murid Xiao Lim Si Ye bisa langsung dirawat dan dididik oleh murid tingkat ke-2, merupakan urusan yang janggal bagi semua pendeta yang berkumpul di situ. Sebabnya, dengan menjadi murid Wilye Sin Siansu, status Giyok Hon resmi menjadi murid tingkat ke-3, setingkat dengan Bun Antaisu dan beberapa murid-murid Wilye Sin Siansu lainnya. Juga Giyok Hon seketika menjadi Susiok, Paman Guru, dan Susiok Chou, kakek Paman Guru, dari murid Xiao Lim Si Ye tingkat 4, 5, 6,7, 8, dan 9. Murid-murid Bun Antaisu dan yang lainnya otomatis menjadi keponakan murid Giyok Hon. Urusan demikian luar biasa, karenanya murid-murid Xiao Lim Si Ye itu saling berbisik. Teng Sin Siansu mengangkat lengan jubahnya, mendehem, kemudian berkata angker, Loceng harap semua tenang. Dengarkan baik-baik semua keputusan yang diambil bukan berdasarkan keputusan seketika. Hal ini telah dirundingkan di antara tetua-tetua dan pimpinan-pimpinan kita. Ada beberapa faktor dan alasan mengapa kami harus mengambil keputusan seperti itu, yang rasanya agak panjang kalau harus dikemukan di sini sekarang, apakah ada pertanyaan? Sepi ruangan itu. Tidak ada yang bertanya. Omi Tohut, memuji Teng Sin Siansu atas kebesaran. Seng Buddha kita bisa segera memulai upacara sembah yang pengangkatan guru murid. Segera beberapa orang pendeta yang memang bertugas mengurus jalannya upacara sembah yang pengangkatan guru murid itu menghampiri Giyok Hon, yang sejak tadi duduk diam saja dengan hati bertanya-tanya, mengapa pendeta-pendeta yang berkumpul di ruangan tersebut memandangi dengan sikap tidak puas. Giyok Hon dipimpin jalan kehadapan Teng Sin Siansu, ia diajarkan berlutut dan memanggil Teng Sin Siansu dengan dengan sebutan Su Chou, kakek guru, tiga kali. Teng Sin Siansu meletakkan telapak tangan di pundak si bocah, sabar dan halus suaranya ketika ia bilang, bangunlah. Menyusul kemudian baru Giyok Hon memberi hormat dengan berlutut kepada Teng Bun Siansu, Teng Lang Siansu dan Teng Lu Siansu yang masing-masing dipanggil dengan sebutan Su Siok Chou, upacara berikutnya Giyok Hon melakukan sembah yang terhadap meja abu tat M.O.C.O.W.S.U. pendiri pintu perguruan Xiao Lim Siye, leluhur pertama yang membangun kuil Xiao Lim Siye. O.I. meja abu itu terdapat gambar lukisan seorang huwesio bertubuh tinggi besar dan tegap, dengan berwok yang tebal, tampaknya bukan seperti orang Hon, angker dan berwibawa sekali. Hidup lukisan tersebut, sehingga mata pendeta dalam gambar itu seakan memancarkan sinar berpengaruh. Giyok Hon memasang hiu tujuh batang, berlutut di depan meja abu mengangguk tujuh kali. Waktu itu Teng Sin Siansu pun sudah berdiri di samping Giyok Hon, dengan tangan mencekal beberapa batang hiu menyala, berucap dengan suara nyaring, Tegu Teng Sin Siansu menghadap Xiao Wisuya menghunjuk hormat. Bersama Tegu ikut serta murid tingkat ketiga, Giyok Hon, menghadap pada Xiao Suya. Berkah dan bimbingan Xiao Wisuya diharapkan benar oleh Giyok Hon, la berlutut dan menganggukkan kepalanya tiga kali. Menancapkan hiu di tempatnya, menjurah lagi. Kemudian, Teng Sin Siansu memutar tubuhnya Teng Bun Siansu, Teng Lang Siansu dan Teng Lu Siansu pun setelah memberi hormat kepada meja abu tat Mo Chow Su, berdiri di belakang Teng Sin Siansu. Giyok Hon masih berlutut. Giyok Hon suara Teng Sin Siansu angker sekali. Giyok Hon terkejut mengangkat kepalanya, tapi seorang pendeta pengatur upacara sembahyang yang ada di samping Giyok Hon berbisik, menunduk, jangan angkat kepala. Menjawablah panggilan Hong Tio. Ya Hong Tio tanda tanya. Menyahuti Giyok Hon perlahan sambil menundukkan kepalanya lagi. Sepasang alis Teng Sin Siansu dan juga Teng Bun. Teng Lang maupun Teng Lu Siansu, jadi mengerut. Pendeta pengatur upacara sembahyang itu sibuk membisikkan Giyok Hon, jangan memanggil dengan sebutan Hong Tio. Kau harus memanggil dengan Su Chow? Ya, Su Chow tanda seru. Giyok Hon mengulangi jawabannya, tapi hatinya jadi tambah tidak senang. Demikian bertele-tele dan rumit upacara pengangkatan guru murid. Dia jadi sebal. Dengarkanlah baik-baik Giyok Hon kata Teng Sin Siansu lagi. Mulai hari ini kau diterima menjadi salah seorang murid Sio Lim Sie. Karena yang akan mendidik dan merawat kau murid-murid Sio Lim Sie tingkat kedua, dengan sendirinya kau sebagai murid Sio Lim Sie tingkat ketiga. Berkat doa dan restu cowo suya, izin dari leluhur-leluur kita yang lainnya, upacara sembahyang pengangkatan guru murid berlangsung dengan lancar. Mengingat akan usiamu yang masih terlalu kecil, kami tidak akan memaksa kau mengambil jalan hut, karenanya kau adalah satu-satunya murid Sio Lim Sie yang tidak cukur rambut, kau pun tidak perlu mempergunakan gelar kependetaan, cukup mempergunakan namamu yang semula. Kelak jika kau sudah dewasa dan bermaksud menempuh jalan hut, hal itu baru akan dipertimbangkan kembali, barulah kami tetua-tetuamu akan mencarikan gelaran mulia untukmu. Mulai sekarang, kau terikat oleh peraturan-peraturan Sio Lim Sie yang harus kau patuhi sebaik-baiknya. Dengarkanlah baik-baik. Ya, Su Chou, menyahuti Giyok Han walaupun sebal tapi hatinya gentar melihat. Keankeran Teng sebelum masehi Sian Su dan tiga pendekta Su Chi. Sio Lim lainnya yang berdiri di belakang Hong Tio tersebut, sehingga ia tidak berani rawal. Peraturan yang pertama, bilang Teng Sien Sian Su lagi, bunyinya, setiap murid Sio Lim Sie harus patuh pada gurunya seperti kepada orang tuanya, menghormati guru maupun pintu perguruannya. Harus patuh kepada saudara seperguruan yang tingkatannya lebih tinggi darinya, harus memperhatikan kesejahteraan saudara-saudara seperguruan, demikian juga terhadap saudara-saudara seperguruannya yang tingkatannya lebih bawah. Tidak boleh mempelajari ilmu silat dari perguruan lain, terlebih lagi ilmu sesat. Giyok Han hanya mendengarkan, sepatah perkataan pun tidak diperhatikan, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, sebal sekali si bocah dengan upacara-upacara yang demikian rumit dan berteleteletelet. Bunyi peraturan kedua, setiap murid Sio Lim Sie harus menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan welas asih. Tidak boleh mempergunakan kepandainya buat melakukan perbuatan tercelah atau tindakan yang bisa mendatangkan malu terhadap pintu perguruan. Tidak boleh mempergunakan kepandainya untuk menindas yang lemah. Peraturan yang ketiga, setiap murid Sio Lim Sie, Hong Tio Sio Lim Sie itu membacakan terus peraturan-peraturan Sio Lim Sie, yang harus dipatuhi oleh setiap murid Sio Lim Sie, yang keseluruhannya berjumlah 30 peraturan. Sampai akhirnya setelah selesai membacakan ketiga puluh peraturan tersebut, Teng Sin Sian Su bilang, dan bagi setiap murid Sio Lim Sie yang melanggar salah satu dari peraturan yang telah diberitahukan kepadanya dihadapan Chow Wasu Ya, akan menerima hukuman yang setimpal dengan dosa-dosanya. Teng Sin Sian Su mengibaskan lengan jubahnya, Wiyai Sin Sian Su maju, duduk di sebuah kursi yang ada di samping Hong Tio Sio Lim Sie, kemudian Giyok Han maju berlutut di depan Wiyai Sin Sian Su, memanggil Su Hu tiga kali sambil memanggutkan kepala tujuh kali. Wiyai Sin Sian Su menepuk-nepuk pundak Giyok Han sambil tersenyum. Bangunlah muridku mulai sekarang kau harus rajin-rajin belajar apa yang akan kuajarkan kepadamu. Ya Su Hu, dan Giyok Han berdiri di samping gurunya. Murid-murid Sio Lim Sie mulai dari tingkatan ke-9 maju memberikan ucapan selamat kepada Giyok Han. Memang agak lucu juga peristiwa pengangkatan guru murid sekali ini, karena pada waktu ini murid-murid tingkat 9, 8, 7, dan seterusnya memanggil Giyok Han dengan panggilan Su Syok Chou, Su Syok dan lain-lain, panggilan tingkat yang lebih muda kepada tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan murid-murid Sio Lim Sie tingkat 2 dan 3 yang memberikan ucapan selamat kepada Giyok Han sambil menyertai nasihat nasenat mereka, agar Giyok Han rajin-rajin belajar. Pendeta tingkat 2, saudara-saudara seperguruan yang sama tingkat dengan Wiyai Sin Sian Su, memanggil Giyok Han dengan sebutan sutit, keponakan murid. Pendeta dan tingkat 3 memanggil Giyok Han Sute Adi seperguruan. Bun Anta Isu sendiri sambil tertawa berkata kepada Sute Bungsunya ini, Sute, aku akan senang sekali nanti latihan bersama-sama kau. Tetapi 8 murid Wiyai Sin Sian Su lainnya, tampaknya tidak begitu gembira dengan memperoleh seorang Sute kecil seperti Giyok Han, mereka tampak tidak puas. Seorang bocah seperti Giyok Han mendadak saja bisa mencapai kedudukan yang sama tingkat dengan mereka. Upacara pengangkatan guru murid itu pun dilanjutkan dengan minum teh, dan akhirnya bubar. Giyok Han memperoleh kamar yang terletak pada kuil sebelah timur, tempat untuk murid-murid Syaulim Sye tingkat 2 dan 3 kamarnya bersih, ia sekamar dengan Bun Anta Isu, si Toa Su Heng, kakak seperguruan tertua, karena Wiyai Sin Sian Su memerintahkan Bun Anta Isu mendampingi si Sute Bung Su ini sambil membimbingnya. Memang benar Wiyai Sin Sian Su yang akan mendidik langsung murid Bung Su-nya, namun Bun Anta Isu pun harus sering-sering memberikan petunjuk ke nada Giyok Han agar si adik seperguruan Bung Su itu tidak mengalami kesulitan untuk menerima semua pelajaran dari Wiyai Sin Sian Su. Wiyai Sin Sian Su mulai mendidik Giyok Han dari ilmu dasar, yaitu ilmu pukulan 18 Sariat, Capeh Lohon Kun. Ilmu pukulan ini terbagi dalam 18 jurus dan setiap jurus terbagi dalam 6 gerakan, sehingga keseluruhannya berjumlah 108 gerakan. Ini merupakan langkah pertama bagi murid Syaulim Sye melatih ilmu pukulan, jika sudah menguasai Capeh Lohon Kun, barulah akan ditingkatkan kepada ilmu pukulan lainnya. Walaupun disebut sebagai ilmu dasar, Capeh Lohon Kun dari Syaulim Sye ini bukanlah ilmu sembarangan. Seorang ahli dari Syaulim Sye dengan memergunakan ilmu pukulan tersebut pasti tidak akan rubuh di tangan musuh berjumlah lebih dari 70 orang. Terlebih lagi kalau ilmu pukulan Capeh Lohon Kun disertai dengan tenaga Sinkang akan menjelma sebagai ilmu pukulan yang tiada lawannya. Setelah sebulan lebih berlatih, Giyok Han mulai senang. Kegembiraannya pulih. Ternyata para pendeta-pendeta itu tidak mengajarkannya membaca liam heng seperti yang ditakutinya. Hanya Bun Antafsu suka juga mengajarkan Giyok Han membaca maupun menulis, yang sama sekali tidak ada sangkut paut dengan kependetaan. Membaca syair-syair kuno, menulis dan juga mengenal makna huruf-huruf dari zaman kuno sampai huruf yang sekarang dipergunakan. Karena sekamar dengan Giyok Han, Bun Antaisu pun di waktu-waktu senggang suka bercerita pada si bocah tentang pengalamannya di dunia Kangou. Memberitahukan juga kereh hidup orang-orang Kangou, tokoh-tokoh Kangou yang terkenal. Jika mendengarkan cerita Bun Antaisu tentang tokoh-tokoh Kangou maupun kejadian-kejadian di rimba persilatan Giyok Han senang sekali. Sebagai mana seorang anak kecil lainnya, dia pun senang didongengi, hanya bedanya bocah ini menginginkan dongeng dari kisah kenyataan para pendekar di zaman silam, bukan dongengan yang tidak masuk dalam akal. Otak Giyok Han memang encer dan mudah menerima semua pelajaran yang diberikan Wiesin Siansu maupun Bun Antaisu. Tidak pernah si bocah mengalami kesulitan dalam mempelajari capah lohon kun. Wiesin Siansu sendiri merasa heran campur giranglah tidak menyangka Giyok Han bisa menerima semua pelajaran dengan mudah. Dengan sendirinya, semuanya berlangsung lancar tanpa kesulitan. Sebelumnya Wiesin Siansu merencanakan untuk mengajarkan ke setiap jurus dari capah lohon kun pada Giyok Han selama seminggu. Jurus pertama sudah dilatih seminggu baru akan diajarkan jurus yang kedua dan begitu seterusnya. Tetapi ketika hari pertama Wiesin Siansu mengajarkan jurus pertama capah lohon kun, Giyok Han sudah segera bisa menangkap apa yang diajarkan kepadanya. Tidak sampai setengah hari tangan dan kuda kukla kedua kakinya sudah mantap, dan menjelang sore hari ia sudah menguasai jurus pertama ilmu pukulan 18 harhat tersebut. Mulanya Wiesin Siansu tercengang, takjub, tidak mempercayai apa yang disaksikannya. Namun akhirnya pendekta Alim Siaulim Siai itu harus mengakui kelebihan-kelebihan Giyok Han dari bocah-bocah sebaya dengannya, baik bakat maupun kecerdasannya. Tidak kecewa ia keturunan seorang. Besar seperti Giyok Hugo Ansuai berpikir Wiesin Siansu saat itu. Keesokan paginya Wiesin Siansu perintahkan Giyok Han mengulangi jurus pertama yang kemarin dipelajarinya. Si bocah bisa menjalankan jurus itu dengan baik tanpa kesalahan sedikitpun. Kuda-kuda kedua kakinya pun tepat. Wiesin Siansu jadi memutuskan mengajarkan jurus kedua. Jurus ini lebih rumit dan sulit, dengan enam gerakan juga seperti jurus pertama. Tapi setiap gerakan memiliki perubahan-perubahan yang mendadak. Dia menyangka Giyok Han memerlukan waktu empat atau lima hari untuk mempelajari dan menguasainya, walaupun otak si bocah sangat tencer. Tapi si pendek tatua itu kecele lagi. Giyok Han bisa mempelajarinya malah lebih cepat dari jurus pertama. Jurus kedua dari ilmu pukulan 18 sarhat itu telah dikuasai waktu matahari tepat bersinar di tengah-tengah, menjelang tengah hari. Tidak ada alasan lagi buat Wiesin Siansu menunda-nunda jurus lainnya, yang siang itu diajarkan kepada Giyok Han. Sebagai pendeta yang sakti, Wiesin Siansu pun akhirnya mengetahui mengapa jurus pertama yang lebih mudah dari jurus kedua malah dilatih lebih lama oleh Giyok Han. Jurus pertama dilatih satu harian, sedangkan jurus kedua yang lebih sulit hanya setengah hari saja. Hal itu disebabkan jurus pertama adalah saat-saat pertama kali Giyok Han melatih ilmu silat capeh Lohonkun, memerlukan persesuaian keadaan tubuh dan lain-lainnya. Jurus kedua dilatihnya justeru ketika ia sudah bisa menyesuaikan diri, karenanya jauh lebih cepat. Jurus ketiga, keempat dan seterusnya dilatih pada hari kedua itu, mulai tengah hari sampai sore. Waktu akan kembali ke tempatnya, Wiesin Siansu sudah menurunkan seluruh ke-18 jurus capeh Lohonkun. Memang suatu kejadian luar biasa, dalam dua hari Giyok Han sudah menguasai ke-18 jurus capeh Lohonkaun, lengkap dengan setiap enam perubahan gerakan dari setiap jurus, yang dapat dikuasainya dengan baik tanpa ada kesalahan pun juga. Malam I.I.O. Wiesin Siansu segera melaporkan hal itu kepada Teng Siansu. Dengan muka berseri-seri penuh rasa girang dan takjub, Wiesin Siansu menceritakan bagaimana mulai jurus ke-2 sampai jurus ke-18, dilatih oleh Giyok Han hanya dalam waktu satu hari saja. Mendapat keterangan seperti itu muka Teng Siansu malah jadi murung, tampaknya ia bersusah hati. Wiesin Siansu kaget, ia menyangka dirinya melakukan suatu kesalahan. Apalagi dilihatnya Hong Tio-nya berdiam diri saja. Hong Tio, kata Wiesin Siansu hati-hati. Apakah, apakah ada sesuatu yang tidak benar? Teng Siansu menghela nafas dalam-dalam. Tampaknya apa yang Loceng khawatirkan akan menjadi kenyataan. Jika anak itu tidak dipelihara dengan pengarahan sebaik-baiknya, bisa menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Wiesin Siansu tidak mengerti, hanya mengawasi Hong Tio-nya. Wiesin, kau sudah melihat betapa cerdasnya anak itu, bukan tanya Teng Siansu sambil mengawasi Wiesin Siansu, cepat-cepat Wiesin Siansu mengiakan. Nah, dari semua itu saja sudah bisa kita pastikan, bahwa Giyok Han dapat mempelajari sebagian besar ilmu silat Siaw Lim Sia tidak lebih dari 2 atau 3 tahun. Ilmu perguruan kita tidak akan rampung hanya dilatih 20 tahun, sedikitnya memerlukan 30 tahun, itu pun belum pasti bisa dilatih keseluruhannya. Kalau sekarang ilmu pintu perguruan kita yang harus dilatih oleh seorang murid selama 30 tahun lebih, dapat dilatih oleh seseorang hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun, apa yang akan terjadi? Wiesin Siansu tercekat, mukanya jadi pucat. Seketika ia baru tersadar. Maksud Hong Tio. Giyok Han. Bocah itu tampaknya luar biasa sekali, berbeda dengan anak-anak sebaya lainnya. Buktinya, Kepeh Lohon Kun biasanya bisa dikuasai oleh seorang murid baru setelah ia berlatih dengan tekun selama 1 tahun? Tertadang lebih. Tapi, Giyok Han bisa menguasainya dalam 2 hari, seperti dalam laporanmu tadi. Benar-benar kejadian yang sulit diterima oleh akal kita. Sesuatu yang sangat mustahil, tapi sudah menjadi kenyataan. Melihat kenyataan seperti itu, Loceng berani memastikan anak itu bisa mempelajari sebagian ilmu silat kita dalam waktu 2-3 tahun? Tidak lebih dari itu. Wiesin Siansu jadi berpikir keras. Apa yang dikatakan Hong Tionya ini tidak keliru. Melihat kecerdasan yang dimiliki Giyok Han, tampaknya memang bukan mustahil ia bisa mempelajari sebagian ilmu silat Xiaolin Xie dalam waktu yang sangat singkat. Hong Tio, kata Wiesin Siansu kemudian, apakah hal ini bukan terjadi hanya kebetulan saja? Mungkin nanti melatih ilmu lainnya ia tidak akan secepat itu. Atau Teng Siansu tersenyum sabar, ia mengulapkan tangannya. Omitohut. Sian Chai. Kau tentu ingin bilang bahwa Giyok Han kebetulan bisa mempelajari capek lohon kun begitu cepat dan mungkin jika mempelajari ilmu lainnya tidak secepat. Itu? Loceng kira malah sebaliknya ia akan lebih cepat dan lebih mudah menguasai ilmu lainnya, karena semakin banyak ilmu yang telah diserap, bukakah ia akan lebih cepat memahami sesuatu jurus dari setiap ilmu pukulan, yang bagaimana sulit sekalipun? Boleh saja kita menduga bahwa dulu waktu ayahnya masih hidup, ia sudah mulai mempelajari ilmu silat di bawah bimbingan ayahnya atau panglima-panglima kepercayaan ayahnya. Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi mengingat ayahnya seorang jenderal besar, tapi, masuk akalkah jika capek lohon kun dipelajari dan dikuasai oleh seorang anak seperti Giyok Han hanya dalam dua hari? Sedangkan murid tingkat sembilan, yang sudah bertahun-tahun berdiam di sini, jika kita perintahkan membawakan capek lohon kun, belum tentu bisa membawakannya dengan sempurna, kesalahan-kesalahan kecil pasti dibuatnya. Sedangkan menurut laporan Kau Yesin, waktu itu Giyok Han sudah menguasai ke-18 jurus capen lohon kun, kau perintahkan kepadanya membawakan dari mulai jurus-jurus ilmu pukulan itu dan tidak ada kesalahan kecil pun yang dilakukannya. Yang Loceng kuatirkan, kalau memang anak itu bisa dibawa dalam pengarahan yang baik, tentu merupakan anugerah Hod Chou, Seng Buddha, tapi kalau sebaliknya, siapa yang bisa mengendalikannya kelah kalau ia sudah dewasa dan menguasai ilmu silat Xiao Lim. Wiesin Sian Su menggidik mendengar perkataan Teng Sien Sian Su terakhir itu. Kalau demikian, apakah harus ada pembatasan-pembatasan dulu dalam menurunkan pelajaran kepada anak itu? Hong Tio tanya Wiesin Sian Su. Teng Sien Sian Su menggeleng. Sian Chai, hal itu tidak baik. Tidak pernah perbuatan seperti itu kita lakukan terhadap murid yang manapun. Imu Xiao Lim yang manapun berhak dipelajari oleh seluruh murid-murid Xiao Lim Si Ye, tanpa pengecualian, tergantung dari kemampuan dan bakat mereka. Hanya Giyokon tampaknya memiliki keluar biasaan yang harus dipertimbangkan sebaik-baiknya, bagaimana caranya membawa anak itu pada suasana lingkungan jiwa yang baik, agar perkembangan jiwanya lurus dan bersih. Kita tak berhak menghambatnya dengan membatasi ilmu untuknya, tapi perlu sekali pengamatan terhadap semua sepak terjangnya, dengan demikian kita bisa mengetahui secepatnya bagaimana jiwa dan wata anak itu, agar tidak terjadi penyesalan setelah terlambat. Jika terlihat tanda-tanda kurang baik dalam sepak terjangnya, kita harus segera menghentikan pengajaran padanya. Kita akan rundingkan lagi hal itu, apakah perlu diambil langkah-langkah seperlunya, misalnya anak itu dikeluarkan dari Siao Lim Sia dengan alasan tertentu dan dipercayakan kepada pintu perguruan lainnya. Wiesin Siansu mengangguk. Tecu akan memperhatikannya sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi, dan sepak terjang anak itu pun semoga saja tidak sesat. Omitohot, Teng Sinsiansu merangkapkan tangannya memuji kebesaran Seng Buddha. Besok adalah hari ketiga kau mendidik Giyok Hon, ilmu apa yang akan kau wajarkan lagi padanya? Semula Tecu bermaksud akan mengajarkan Sin Wan Kun, tapi setelah menerima petunjuk-petunjuk Hong Tio, biarlah anak itu akan Tecu perintahkan melatih dulu sebulan jurus-jurus capen lo Hon Kun, agar ia lebih mahir. Teng Sinsiansu mengangguk, menyetujui rencana Wiesin Siansu. Besok jika ia sedang berlatih loceng akan pergi melihatnya, kata Hong Tio tersebut. Wiesin Siansu pamitan mengundurkan diri dari hadapan Hong Tionya, di kamarnya ia duduk bersemedi. Tapi pikirannya tidak bisa tentram. Sebagai seorang yang sejak kecil melatih ilmu silat dan hidup sebagai seorang pendeta alim, ia sangat menomersatukan ilmu silat, semakin tinggi kepandainya, semakin besar penghargaannya terhadap ilmu silat yang lebih sulit. Juga akan merasa gembira jika bisa mendidik murid-muridnya memperoleh kemajuan. Sekarang, Gio Han menjadi muridnya, bocah itu memiliki bakat dan kecerdasan yang luar biasa. Tentu saja di samping kekhawatiran terhadap pesan-pesan Hong Tionya, ia pun merasa bersyukur, di mana Gio Han bisa mengharapkan menerima semua ilmunya dengan baik. Walaupun sebagai pendeta alim, Wiesin Siansu tetap saja seorang manusia, yang masih belum keseluruhannya sanggup melepaskan diri dari perasaan girangnya. Sebab itu ia merasa sayang kalau bakat yang demikian bagus pada diri si bocah tersiasia. Hanya saja Wiesin Siansu pun berpikir, kalau sampai apa yang dikhawatirkan oleh Hong Tio Siaulim Sia terjadi, di mana Gio Han berhasil melatih seluruh ilmu Siaulim Sia dalam waktu singkat, kemudian berpaling dari jalan yang lurus, siapa yang bisa menguasainya? Wiesin Siansu jadi gelisah iam kesemedi umuk menenangkan pikirannya, sampai akhirnya selesai bersemedi, si pendeta alim yang biasanya tidak pernah bingung menghadapi persoalan bagaimana rumit pun, memutuskan bahwa ia akan mengulur waktu dulu sementara ini, agar bisa memperhatikan sepak terjang Gio Han, adakah jiwa dan watak si bocah bersih dan lurus atau kebalikannya, jika memang terbukti bocah itu memiliki sifat yang baik dan terpuji, ia tidak akan ragu-ragu lagi meneruskan pendidikan pada bocah itu. Keesokan harinya, waktu Wiesin Lianju perintahkan Gio Han melatih ke delapan belas jurus, capah lohon kun, secara diam-diam Teng Siansu memperhatikan. Dia ia semakin yakin dengan dugaannya bahwa Gio Han merupakan seorang bocah luar biasa, yang memiliki banyak kelebihan dari bocah-bocah sebaya lainnya. 18 jurus capah lohon kun, dengan setiap jurus ada enam perubahan gerak, dapat dilakukan Gio Han dengan baik, tanpa melakukan satu kesalahan pun juga, walaupun ia baru tiga hari mempelajari ilmu capah lohon kun tersebut. Keputusan Teng Siansu semakin bulat, bahwa Wiesin Siansu harus membatasi dulu dan mengulur waktu dalam mewarisi kepandainya pada si bocah. Hal itu pun disampaikan kepada Wiesin Siansu. Kita perhatikan dulu selama tiga bulan, jika selama ini Gio Han berkelakuan baik, barulah diwarisi secara wajar, perintah Teng Siansu pada Wiesin Siansu. Karena keputusan Teng Siansu, akhirnya selama sebulan lebih itu Gio Han hanya melatih semacam ilmu saja, yaitu capah lohon kun lah melihat delapan belas jurus, jurus ke satu sampai jurus ke delapan belas, kemudian kembali ke jurus pertama. Memang membosankan, pernah Gio Han menanyakan kepada Wiesin Siansu, apakah tidak ada ilmu lainnya yang bisa dipelajarinya, selain cap. Pelohon kun, Gio Han juga memperlihatkan bahwa ia benar-benar sudah menguasai ke delapan belas jurus ilmu pukulan arhat tersebut. Tapi Wiesin Siansu selalu bilang, kau harus berlatih sampai benar-benar menguasai ke delapan belas jurus itu, muridku. Masih banyak kelemahan dan kekurangan yang kau lakukan. Jika sudah tiba waktunya aku akan mengajarkan lagi ilmu lainnya.